Sering kali kalian masih bingung untuk mau pilih shock atau nyari-nyari shock Sekarang udah kayak jamannya bingung-bingung Sekarang saya mau bahas ya tips-tips untuk cari shock lah ya Yang bagus dan enak dan benar untuk sehari-hari juga oke Langsung yuk kita bahas Kembali lagi dawe motor kali ini kita mau bahas ya tips and trick cari shock motor yang bagian belakang yang enak Baik dan benar yang sehari-hari juga oke Pertama-tama teman-teman silahkan cari referensi dulu ya Karena shock ada dua pilihan ada yang tabung dan non-tabung itu yang pertama Terus yang kedua teman-teman mau cari yang shock merk apa ya Tentukan merknya Dan keempat teman-teman silahkan ini untuk dari referensi dulu ya Untuk cari ide-ide mau yang kayak gimana Yang keempat mau yang warna kayak gimana Itu dari kalian dulu ya referensi cari di google Entah instagram, tiktok, youtube Ataupun sosial media lain juga boleh gak masalah Langsung kita ke intinya Yang pertama teman-teman Teman-teman bisa cari shock yang bermerek Ya shock yang bermerek Misalnya ada yang merk KTC, GSS, atau RCB Mungkin juga ada kayak gini modelnya Red 8 ataupun DPS juga terkenal Kalau teman-teman cari shock yang bermerek Saya jamin saya pastikan pasti shocknya itu bagus ya Enak dan dijamin kuatlah sehari-hari Terus yang kedua teman-teman silahkan cari model kayak gimana Tadi mau yang tabung atau non-tabung Yang kayak gini ini yang bertabung Dan ada juga yang non-tabung di belakang saya Contohnya yang non-tabung Kayak gini nih Non-tabung Nah Ini yang non-tabung ya Non-tabung dan pertabung Pasti kelihatan banget bedanya Bedanya dimana bedanya Ini ada tabungnya Ada kliknya Ya klik atas klik bawah Apa itu klik nanti kita bawa satu persatu Kita sebut dulu kayak gimana shocknya Shocknya kayak gini Ini yang non-tabung dan pertabung Pastinya yang mahal Mana Pasti yang bertabung kalau mahal Karena fungsinya pun juga Apa namanya Work it lah ya Sama harganya juga oke Kalau yang non-tabung ini Biasanya ada yang tanpa klik dan dengan klik Kalau yang tanpa klik ini biasa fungsinya ya Gak bisa diatur cuman Apa namanya Menekan biasa Kalau gak Polisi tidur Atau jalan lurus Masih biasa aja Gak bisa diatur keras atau empuk Pilihan yang pertama Cari yang bertabung Atau non-tabung Enaknya kalau pakai tabung gimana Enaknya kalau pakai yang tabung Ini sudah ada oli Dan nitrogennya ya Terus ada kliknya Ini klik kompresi yang diatas ya Klik kompresi diatas Kalau yang bawah namanya klik ribbon Saat teman-teman mau cari ya Lebih baik usahakanlah Langsung datang ke toko nya Kenapa? Karena biar tahu Fisik produknya kayak gimana Kadang-kadang ada produk shop Yang apa namanya Kliknya ini gak aktif ya Mungkin ada yang variasi Ya Bisa dicek di toko Biar teman-teman gak kena tipu Biasanya ada yang gak aktif kliknya Ciri-ciri kalau gak aktif gimana Ciri-ciri yang mudah banget Misal teman-teman mau diatur Soforto hard ya Misal kita atur ke Keras Keras misalnya ke kanan semua Kalau enggak kiri ya Tergantung Ada yang putar secara jarum jam Ada yang berlawanan Kita coba atur ke yang Coba ke keras ya Keras Di style keras ini misalnya Di saat teman-teman Cek shop ya Di style ke keras Nah Sudah di full Sampai Full Gak bisa diputar lagi ya Coba ditekan di Tempat kalian Coba ditekan-tekan Kalau shopnya ini keras ya Berarti itu fungsi Berarti bisa diatur keras Terus sebaliknya lagi Kita coba diatur ke yang soft Agak lembut Atau smooth Nih Kita diputar langsung aja Teman-teman ya Ke soft ya Ke soft atau mau di empukan Setelah diatur Resolve Di empukan langsung aja Dicek di tempat teman-teman Di toko Pas cek fisik ya Langsung coba Tekan lagi Apakah itu keras Atau empuk Kalau itu Empuk Berarti klik Fungsi antara Klik Kompresi Dan ribbon Itu berfungsi Jadi aman dan Oke untuk teman-teman Kalau mau yang tabung ya Kadang ada yang Penjual itu ada yang aman Ada yang Katanya klik aktif Ternyata gak aktif Ya Kadang tabungnya ada oli Ternyata gak ada oli Jadi teman-teman Lebih baik cek fisik di toko ya Saya tadi Sudah kasih tau ya Coba Tes kliknya Kliknya ini aktif atau gak Dari ribbon sama kompresi Jadi atur keras Atau empuk Ya itu yang sangat penting sih ya Yang bener-bener sangat penting Jangan sampai teman-teman Ketipu dengan Apa namanya Penjual-penjual lah Terus Yang terakhir Teman-teman Ini yang paling penting sih Sesuaikan sama Budget kalian Jangan memaksa Kalau budget kalian Satu juta Cari soknya Satu juta Kalau pengen soknya Lebih bagus Jadi teman-teman Tabung dulu Tabung dulu Mungkin kalau sok yang bagus Kurang lebih Di atas Satu juta up lah ya Satu juta up Saya yakin Soknya itu pasti bagus Dan fungsi semua Kalau mau yang bagus Dan enak Mending pilih yang Bertabung Jangan sampai keliru Jangan sampai salah pilih sok Kalau sekali Salah pilih sok Maka berakibat fatal Ke motor kalian Ya Saat mengundari motor Atau pengifek ke Saat apa namanya Budget juga sih ya Mengeluarkan uang banyak Eh ternyata Soknya Cuman variasi Ataupun gak bisa diatur Dibohong sama A, B, C, D, E, F, C Jadi berhati-hati Sekarang zamannya Gak lagi Bingung Yang pertama tadi apa Pilih Merk Ya Merk apa yang terkenal Daitu Rate It Jadi CDPS RCB SS ya Terus kedua Pilih warna Mau kayak gimana Ketiga Pilih yang tabung Atau non-tabung Dan keempat Kalau sudah pilih Sudah pilih Entah itu yang Tabung Atau non-tabung Silahkan langsung Dicek Di tempat Itu soknya keras Atau enggak Kadang ada yang soknya keras Dijamin Apa namanya Misalnya penjual Enak ini mas Kayak apa Fungsi Standard lah Ternyata pas dicoba Di tempat itu keras Kadang-kadang itu ada Jadi Hati-hati Untuk mencari sok ya Dan terakhir Adalah yang paling penting Sesuaikan budget dulu Jangan memaksakan Keuangan Kalian Kalau gak nutut Gak mencukupi Tabung dulu aja Biar gak bingung-bingung Itu dari Kita untuk Tips Cari sok Yang enak Baik dan benar Biar kalian Gak salah Pilih Sok Laki Next Kita akan review lagi Jadi teman-teman Silahkan like Comment And subscribe Dan jangan lupa Ikuti terus kita ya Di sosial media Kita sering Mereview barang Untuk sosial medianya Langsung aja Cek di bawah Deskripsi Dari Instagram TikTok Langsung aja Cek disana Sebelum Teman-teman Ketinggalan info Kalau teman-teman Mau review Langsung aja Tulis di komentar Sikat aja langsung Terima kasih